Pemirsa sementara itu untuk mengetahui suasana terkini dari Gerbang Tol Kalikangkung, kita akan berkabung dengan rekan Galuh Pandu di lokasi. Selamat malam Galuh, apakah ada lonjakan kepadatan kendaraan di sana? Ya Dilo dan pemirsa, di malam hari ini kondisi arus kendaraan di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Sedikit terjadi antrian dari arah Gerbang Tol menuju ke beberapa ratus meter dari arah Gerbang Tol ke arah Jakarta. Namun sudah dapat diatasnya dengan baik oleh petugas dengan membuka salah satu gardu, sehingga kendaraan sudah lancar kembali untuk bisa melintas di Gerbang Tol. Ada pun ada sekitar 11 gardu tol, dioperasikan di sini dengan 11 petugas personil dari Jasa Marga, mobile reader, untuk membantu proses transaksi di Gardu Tol agar tidak terjadi kemacetan. Dan dapat kami informasikan bahwa hingga malam hari ini, jika kami estimasikan, kami perkirakan ada sekitar 50 ribu kendaraan yang sudah masuk dimulai dari jam 6 pagi tadi, yang sudah melintas di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah dari arah Jakarta menuju Semarang. Dan jumlah ini juga masih akan terus bertambah sampai di jam 12 malam nanti. Dan akan ada pemberlakuan one way yang akan rencananya selesai di jam 12 nanti. Apabila masih terjadi kepadatan sebelum jam 12, 3 jam sebelum jam 12 berakhir, maka akan diperlakukan one way kembali hingga jam 12 siang besok hari. Namun sampai saat ini arus lalu lintas masih cenderung, ramai lancar, dapat dikondisikan dengan baik dan masih sangat kondusif. Pemirsa juga dapat kami informasikan bahwa ada beberapa jam-jam tertentu yang mulai terjadinya peningkatan hanya di kisaran 20 hingga 30 persen dibandingkan waktu-waktu yang lainnya, yakni di estimasi dari pukul 2 siang hingga pukul 6 sore dan juga pada pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Dan kenaikannya tidak signifikan artinya hanya ada sekitar 20 hingga 30 persen kenaikan kendaraan yang ada di arus Batang, Semarang, tepatnya di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ada pun beberapa titik res area juga sudah disiapkan di kilometer 379, 389 dan 391 yang mana para pemudik juga dipersilahkan dan dianjurkan untuk beristirahat di res area, namun diusahakan untuk tidak lebih dari 30 menit karena bisa menimbulkan kemacetan atau penyebutan jalur di kawasan tersebut. Demikian kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Selamat malam.